burung yang memiliki nama resmi ganjilan flores atau yang populer disebut samyong oleh kicaumania ini termasuk burung yang memiliki suara yang keras menggelegar burung yang memiliki sebutan garugiwa di daerah asalnya ini tergolong burung primaduna yang banyak dicari oleh para pecinta kicaumania dan pada kesempatan kali ini Magono Cirpi akan membahas tentang perawatan burung samyong agar gacor yang telah dirangkum dari berbagai suber dan berikut ini adalah pemaparannya samyong merupakan burung yang termasuk ke dalam pemakan serangga burung samyong sebaiknya diberikan pakan yang tinggi protein seperti belalang sawah, jangkerik, kerotong, serta ulat hongkong burung samyong agar cepat gacor sobat bisa memberikan jangkerik atau belalang dengan takaran 3 ekor pada pagi dan sore hari pemberian jangkerik atau belalang bisa menentukan apakah burung akan lebih rajin berbunyi setelah itu, perhatikan berapa jumlah yang pas untuk bisa membuat burung semakin aktif dan rajin berbunyi selain jangkerik cara merawat burung samyong agar cepat gacor yaitu dengan pemberian telur semut rang-rang alias kerotong kerotong bisa diberikan sebanyak 1 sendok teh yang diberikan setiap siang hari ketika burung sedang bersantai atau beristirahat pakan selanjutnya adalah ulat hongkong yang bisa diberikan seperlunya saja pakan ini hanya tambahan protein bagi burung yang bisa diberikan sembarang waktu sedangkan cara merawat burung samyong agar cepat gacor di luar pakan yaitu perawatan mandi dan penjemuran memandikan burung samyong bisa dilakukan setiap 3 hingga 4 hari sekali dan penjemuran dilakukan dalam waktu yang tidak lama yaitu sekitar 15 menit saja hal ini dikarenakan burung samyong termasuk burung yang tidak tahan panas sebaiknya durasi penjemuran tidak perlu menunggu burung sampai membuka paruhnya karena bisa berakibat burung akan mengalami stres dan dehidrasi pemasteran dengan memutarkan suara burung kicauan baik dari suara media mp3 atau burung masteran bisa dilakukan pada siang hari atau hingga sore hari atau di luar jam aktif burung ketika burung sedang bersantai atau beristirahat samyong akan mudah menerima suara di sekitarnya namun jika dilakukan pada waktu burung sedang aktif maka mereka akan cenderung mengabaikan suara masterannya selain dari perawatan dalam bentuk pemberian bakan serta perawatan lainnya beberapa hal yang penting adalah menjaga kebersihan agar tidak rentan terkena penyakit itulah sedikit informasi yang bisa Megono Cirpi sampaikan semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat tentang bagaimana perawatan samyong agar cepat kacor sekian dan terima kasih